Halo teman assalamualaikum berjumpa di ide kreatif channel ya pada video kali ini saya akan membuat ide kreatif dari sikat gigi bekas seperti ini ya teman teman nah jika kalian mempunyai istri kalian wajib menonton video ini sampai habis ya teman teman karena ini sangat bermanfaat sekali ya dan bikin istri itu pasti puas dan senang ya teman teman oke seperti apakah caranya langsung aja ya kita akan memanfaatkan sikat gigi ini menjadi barang yang sangat kreatif atau barang yang sangat berguna teman-teman kita akan menyiapkan bahan-bahannya teman-teman bahan yang pertama kita siapkan sikat gigi bekas yang sudah jelek seperti ini ya teman-teman jangan yang baru ya kalian siapkan korek api seperti ini ya teman-teman oke kita akan memanaskan di bagian sininya teman-teman tapi ini kok masih basah ya teman-teman teman-teman kita keringkan dulu ya oke dan kalian juga siapkan pipa seperti ini ya pipa PVC ya ukuran setengah in ini oke ini kita panaskan dulu teman-teman dan jangan lupa ya kalian siapkan tang ya nanti untuk membekuknya ya nanti ya karena kan kondisinya panaskan teman-teman jika sudah dipanaskan oke ini kita besarkan saja ekornya Oke mantap kita panaskan sebelah sini ya teman-teman wah ini masih banyak angin ya teman-teman maaf nanti jikerannya sudah lentur kita hentikan pemanasannya ya teman-teman kita panaskan itu agar bisa dibengkokkan ya kita tes dulu ah masih keras nih ini koreknya kalau malah terbakar begini teman-teman aduh gimana ini aduh berhubung koreknya rusak kita menggunakan lilin saja teman-teman oke jadi kita panaskan menggunakan lilin seperti ini oke teman-teman dan ini sudah lentur ya kita pengkokkan seperti ini oke dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ini sangat mantap sekali ya Wow dan langkah selanjutnya ini pipa PVC kita panaskan ya teman-teman seperti ini setelah lentur seperti ini ini kita pasangkan seperti ini ya kita tekan oke teman-teman dan alat yang kita buat sudah jadi ya teman-teman jadi hasilnya itu seperti ini ya fungsi dari pipa PVC tadi itu agar itu agar alatnya itu lebih panjang ya teman-teman jadi untuk menjangkau barang-barang yang tidak mudah dijangkau itu sangat mudah sekali jadi fungsi dari sikat gigi bekas ini adalah untuk membersihkan ya membersihkan botol membersihkan barang-barang yang sangat sulit dijangkau ya teman-teman kita tinggal masukkan seperti ini kita putar 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 langsung bersih ya teman-teman karena ini ada sikatnya ini sudah kita buat berkeliling seperti ini ya oke langsung aja kita coba untuk membersihkan gelas ataupun botol ya teman-teman oke teman-teman jadi caranya seperti ini ya jika kita ingin membersihkan gelas seperti ini ini sangat susah sekali ya teman-teman untuk tangan kita itu untuk menjangkau jadi kita pakai alat seperti ini ini sangat mudah sekali ya caranya begini teman-teman kita tinggal kasih sabun cuci seperti ini tinggal kita putar putar seperti ini ya teman-teman ini sangat mantap sekali ya langsung bersih ya teman-teman nah kita putar putar seperti ini sangat mudah sekali apalagi botol yang seperti ini ya teman-teman ini sangat susah sekali dibersihkan ini adalah botol buat kambing ya teman-teman jika kita mempunyai alat seperti ini ini sangat mudah sekali tinggal kita masukkan seperti ini oke tinggal kita putar putar seperti ini lihat oke mantap langsung bersih ya teman-teman oke teman-teman sekian tutorial dari saya semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam ide kreatif channel tadaa